Kita lanjutkan Kompas Pagi dengan informasi sebanyak tiga toko di Cipondoh, kota Tanggerang, Ludes terbakar Sabtu petang. Kebakaran diduga dipicu oleh salah satu warga yang sedang merokok saat beli bensin eceran. Api dengan cepat menghanguskan tiga toko di jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kampung Candulan, Kelurahan Petir Cipondoh, Tanggerang, Banten. Karena di tempat usaha tersebut menjual barang mudah terbakar, dengan cepat api merambat ke toko lain. Sedikitnya ada tiga toko Ludes terbakar dan sebanyak tiga unit mobil damkar diterjunkan guna mempercepat proses pemadaman api dibantu oleh warga dengan peralatan seadanya. Ada orang beli bensin sambil ngerokok. Kebetulan yang ngelainin juga kan pakai sarung doang, jangan. Pakai sarung, ngisi bensin. Mungkin ada percikan dari barah api rokok kali ya. Langsung nyambut, buas, berdak langsung. Api tiba-tiba langsung gede, lepas lima menit. Yang ngelainin bensin juga, kena kepakar juga kakinya. Terus ada anak bayi satu, sama yang punya warung itu, punya kiosk. Udah keburu kabur, alhamdulillah. Setelah itu api kayaknya cepat banget itu.